Hai ada hal-hal protokol persidangan dan keamanan penelitian pengadilan jadi disitu diatur tentang apa namanya perekaman video ya terjadi itu harus di izin dari pengadilan ya di seperti itu ya bisa dipahami dan surat-surat ini kemarin ini ternyata tanggung tanggal 13 Baik yang mulia terima kasih yang punya apakah sudah lengkapnya saya berisi yang belum saya buka tetapi saya mau menyampaikan ini kepada orangnya sebelumnya di buka Oke baik ya mulia terima kasih ya mulia jadi apakah maksudnya mulia saya dianggap belum menyiapkan permohonan izin saya harus izin dulu untuk menyampaikan terkait dengan rekaman karena saya melihat beberapa di media sosial rekaman video persidangan ini dimasukkan Nah kalau kemudian itu dijadikan dimasukkan oleh atau diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti wartawan dan sebagainya ya karena itu duduk pada aturan jurnalis tapi kalau kemudian itu dijadikan konten sebuah konten YouTube misal menawa ya dengan sebuah konten YouTube yang kemudian keuntungannya tidak berimbas kepada pribadi yang bersangkutan dari konten tersebut saya kira ini cukup tidak adil ya dan memberikan edukasi kepada masyarakat jadi ada beberapa hal yang tentunya pun juga harus dimuas padai dihormati terkait dengan penyumbar luasan konten penyumbar luasan video yang harusnya tunduk nah di kami di pengadilan tentu didasarkan pada perma nomor 20 terkait dengan protokoler persidangan dan keamanan pada dalam lingkungan peradilan sekiranya itu yang menjadi dasar bagi majelis sakin menyampaikan kepada perintah perlihat agar memperhatikan bagaimana sikap yang diambil di dalam ikut-ikutsi dalam percara ya saya kira seperti itu ya saudara pemohon ya pelawan ya pelawan baik terima kasih ya Mulya pertanyaan saya belum terjawab ya Mulya apakah saya tidak mengizinkan saudara di dalam pertanyaan saya apakah saya dianggap belum mengajukan izin saya sudah membuat surat tertulis yang mulia di dalam surat bugatan yang saya sampai ini surat perlawanan yang ini ini mengikuti persidangan tanggal 13 Desember ya mulia boleh kita baca ulangnya Oke coba baik yang mulia di bagian surat-surat perlawanan saya di dalam poin coba-coba kita kita-coba dulu kalau ada izin sebelumnya ini sebelum sidang saya mulai ya ini supaya tertik persidangan kita ya baik sebelum sidang saya mulai kita tertik persidangan dulu kita mengajak melaksanakan protokolasi dalam ya karena ini penting mohon maaf ya Mulya Apakah surat perlawanan saya tidak ada sepertinya Tidak ada tidak ada ya Mulya di dalam surat perlawanan itu di dalam berapa yang anda menunjukkan melakukan peragaman perlawanan Oke baik yang mulia saya mohon maaf yang mulia sepertinya tidak tertulis yang mulia tetapi yang mulia sebelumnya saya juga sudah membuat surat tertulis juga yang mulia ya terus pada yang mana itu tanggal 13 Desember 2020 di dalam surat tersebut saya mengatakan bahwa saya akan melakukan perikutan ekonik untuk seluruh persidangan yang mulia bukan hanya pada saat itu pada tanggal 13 Desember 2023 sebentar ya Mulya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pada tanggal 18 Desember yang mulia ya 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 suratnya ada di kanan ya Mulya ya di kan surat-suratnya saudara tanggal 18 Desember 2023 itu peliputan nomor perkara 648 G 2023 tanggal 13 Desember 2023 betulnya jadi sementara sementara gugatan dalam perkara ini adalah gugatan perlawanan baik terkaitnya gugatan perlawanan kami belum mendapatkan informasi berkait dengan izin yang diberikan kepada saudara untuk melakukan peliputan berkaitan baik ini mau maaf saya sampaikan tapi pengajar sakit tentu tunduk pada protokol persidangan sebagaimana yang diatur di dalam firman 05 tahun 2020 saya kira ini perlu dipahami bersama yang pertama yang kedua yang kedua saking mengantisipasi jangan sampai ada hal-hal yang kemudian dari persidangan ini kemudian dijadikan disalahgunakan kami tidak disalahgunakan ya ini hal-hal yang tentu harus kita jaga bersama yang diundur pada undang-undang ya ada undang-undang ITE disini yang berlaku jadi kami pun juga menyampaikan ini untuk memberikan perlindungan kepada para pihak yang melakukan peliputan yang melakukan perekaman kebutuhan dan sebagaimana aturan yang harus dilakukan saya kira demikian ya saya tidak perlu lama-lama karena tentunya pelayanan perlawanan bukan hanya dalam perkara ini kita langsung saja saya buka persidangan dan tentunya terkait dengan perekaman saudara kami tidak mengizinkan itu diliput ya sebelum Anda menyampaikan surat izin di dalam peliputan perekaman video visual maupun audio sebagaimana ketutuan PERMA nomor 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan baik yang mulia mohon izin untuk menanggapi ya mulia ya jadi begini yang mulia dari tadi yang mulia mengatakan tidak memberikan izin ya belum memberikan izin karena Anda belum memberikan surat izin baik yang mulia berarti kan yang mulia meminta surat izin ya surat izin baik pertanyaan saya di PERMA 5 pasal berapa yang mengatakan harus ada surat izin Anda baca ketentuan pasal 6 pasal 6 Anda membaca ketentuan pasal 4 ayat 6 sudah saya baca yang mulia tidak ada permintaan pakai surat resmi yang mulia Anda kan harus meminta izin betul ya meminta izin terlebih dahulu dan permohonan izin itu Anda bisa lihat kalau kemudian Anda mengikuti eh nomor pelatun yang Anda sudah serahkan kepada teman tersebut itu tentu banget surat permohonan izin yang Anda sampaikan kepada kami mohon maaf ya mulia pertanyaan saya belum terjawab ya mulia iya di PERMA nomor 5 pasal berapa yang mengatakan pasal 4 iya saya belum selesai ya mulia bolehkah saya menyaksikan perjalanan saya belum ada saya baca pasal yang mengatakan izin harus tertulis ya mulia iya tapi kan Anda harus izin dengan kami betul iya kan pertanyaan saya belum terjawab ya mulia iya apakah ada pasal yang mengatakan izin harus tertulis ya mulia anda lihat nanti di peraturan SEMA sedang saya buka ya mulia SEMA terkait dengan izin peliputan sedang saya buka ya mulia iya silahkan di pasal 4 ayat 6 iya ayat 6 silahkan di sini dibaca pengambilan foto rekaman audio dan atau rekaman audio visual harus seizin hakim atau ketua majelis hakim yang bersangkutan untuk dilakukan sebelum dimulanya persidangan ya tetapi yang mulia tidak dimaksudkan harus pakai surat kalau kemudian itu mendapatkan izin dari pengadilan ketua pengadilan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kalau kita mengikuti terminologi dari pada pasal tersebut maka sebelum persidangan ini kan harus disampaikan dulu dan kami tidak dalam kapasitas untuk memberikan izin di dalam perikutan ini baik ya mulia izinkan saya untuk menanggapi ya mulia kita ini kan undang-undang dasar pasal 1 E3 negara Indonesia berdasarkan atas hukum ya mulia bukan pendapat pribadi yang mulia pertanyaan saya belum terjawab ya mulia betul apakah di PERMA tersebut ada kewajiban harus kata kunci PERMA nomor 5 kata kunci PERMA nomor 5 tahun 2020 pasal 4 air 6 itu apa izin izin ya gitu ya izin dari banjir sakit ya nah dalam konteks persidangan persidangan ini kami tidak mengizinkan anda untuk melakukan peliputan baik ya mulia itu kan masih belakangan mengenai memberikan peliputan tetapi bolehkah saya kasih waktu ya mulia berbicara jadi begini ya mulia pertanyaan saya belum terjawab apakah di PERMA tersebut yang dimaksudkan minta izin itu harus tertulis atau tidak harus tertulis baik secara tertulis maupun tidak tertulis secara lisan pun juga ada itu kan tidak ada kolosul paten cuma kan kelaziman yang berlaku kelaziman yang sering dilakukan itu menjadi penyiasa baik ya mulia mohon maaf betul ya saya tidak berdebat saya tidak berdebat saya tidak berdebat ini berkesempatan yang betul ya karena presidahan ini belum saya buka ini belum saya buka betul makanya kami kami berusaha menengahi kira-kira pertanyaan masalahnya tidak terjadi munculnya seperti itu terima kasih sudah disini yang mudah dari kami menilai bahwa majelis sudah memberikan kejaksanaan yang menyampaikan pelaburan sebagaimana disampaikan tadi kemudian dari penglihatan kami dari pantau kami pegugat mungkin mempermasyarakat terkait ketentuan pasal 4 ayat 6 tadi ya oke dan sebenarnya sudah dijawab dengan jelas oleh matematik mungkin untuk pemohon bisa dibaca ketentuan pasal 4 ayat 9 peraturan yang sama iya setiap orang yang hadir dalam prongsi dan dilarang menggunakan telepresiden untuk melakukan komunikasi untuk melakukan komunikasi dalam bentuk apapun sementara sebelumnya kita ketahui bahwa saat ini pun pemohon sedang melakukan live instagram iya namanya live instagram media sosial itu pasti dua arah ya iya betul beraksi antara kenyal dengan yang bersihakannya itu satu halnya kemudian setelah poin yang kedua setelah jelas tadi majelis melalui ketua majelis menyampaikan bahwa segala bentuk peliputan harus menggunakan izin kemudian peliputannya harus jelas peruntukannya bagaimana yang udah mau kebijakannya dengan konten atau video yang sudah di upload oleh pemohon berkaitan juga dengan ada aspek monetisasi iya betul itu perlu ketimbang kita berbicara masalah masalah 4 ayat ulang yang mohon juga sudah dijelaskan tapi memang tidak bersedia untuk mendengar penjelasan yang mungkin tapi untuk penjelasan kita itu iya jadi jadi saya kira di dalam ketentuan pasal tersebut cukup jelas itu mengatur tentang protokol persidangan jadi protokol persidangan itu secara jelas menyebutkan kelarangan iya yang disampaikan kepada para pemohon di musidang kepada para pihak untuk di dalam persidangan itu harus diterbit kesemuanya itu sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada tidak kesemuanya itu tidak hanya ditujukan kepada hakim ya tetapi tentu juga memberikan perlindungan kepada para pihak di dalam penyiaran di dalam apa namanya mentransformasi video kemudian rekaman ya karena anda pun juga nanti ya undang-undang itu juga tidak bisa jadi pemeran bagi pihak kemudian ini saya kira ada tanggapan cukup ya kita mulai bersidangan ini saya mohon maaf ya saya belum selesai ya oke terima kasih atas tanggapan dari Terlawan saya akan menanggapi satu persatu kalimat dari Terlawan nanti tetapi sekarang kita masih di tahap mengenai tertulis atau tidak tertulis baik ya mohon saya diizinkan bicara di dalam pasal itu adalah izin baik yang mulia nah kalau kemudian anda menyatakan disini pernah mengajukan izin tertulis konteks permohonan izin tertulis yang anda ajukan itu diperuntukkan oleh tanggal baik pemohon atau pelohon bisa memahami konteks ini baik yang mulia kami tidak melarang saudara tetapi paling tidak ada permohonan yang saudara menjukan untuk kami ketahui sebelum bersidang ini di laksana apakah saya sudah boleh bicara baik yang mulia poin saya masih belum terjawab yang mulia di pasal 4 ayat 6 tidak ada tulisan bahwa izin saya sudah menyampaikan poin terkait dengan izin jangan diputar balik jangan diputar balikan jangan seolah-olah harus itu izin dari ketua dari majelis izin dari majelis hakim yang melakukan pesejaan konteks itu harus jelas ini sebelum ini sudah belum bisa mulai iya yang mulia dan kalau pesejaan ini tentu saya tidak memberikan izin terkait dengan peliputan karena izinnya permohonan untuk peliputan ini dan anda sudah melakukan peliputan saat ini begini yang mulia ini sudah menyalahi sebenarnya apakah saya masih boleh bicara atau tidak boleh boleh kalau boleh ini kan saya bicara baik yang mulia pertanyaan saya belum terjawab yang mulia saya adalah orang patuh pada hukum baik bukan patuh pada keinginan satu orang hakim baik bukan patuh kepada seorang terlawan baik bukan patuh kepada seorang advokat baik saya adalah orang yang patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ya mulia baik mari saya baca kembali pasap 4 E6 dalam perma 5 tahun 2010 pengambilan foto rekaman audio atau rekaman audio visual harus seizin Hakim Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulanya persidangan baik yang mulia disini yang mulia mempermasalahkan bahwa saya harus mengirim surat harus izin iya saya mengenai harus izin anda harus mendapatkan izin izin itu bisa lewat secara tertulis baik yang mulia masih bolehkah saya bic sociais ya saya itu ini kita sampai nah lama mulia kalau gitu pertanyaan saya berikutnya ya mulia apa apakah saya boleh meminta izin secara alisan atau tetap harus di tapi ditulis saya tidak mengizinkan saudara untuk melakukan pelemputan saat ini bukan itu pertanyaan saya mulia pertanyaan saya adalah sudah jangan marah merah jika ini tidak jangan marah Saya menyampaikan Jadi di dalam pelikutan ini Tentu kami Madirisaki Membutuhkan izin saudara Untuk melakukan pelikutan Saya kira sebelum sidang dilakukan Anda harus menyampaikan pelikutan itu Madirisaki kami izin untuk melakukan pelikutan Sebelum sidang memulai Kami di dalam Di dalam persidangan perkara ini Apalagi di perkara pengawanan Untuk tidak melakukan Penizinan untuk melakukan pelikutan Bagi para pihak Terkait dengan persidangan ini Ya, demikian Saya boleh bicara lagi Baik, Yang Mulia Jangan marah-marah dulu Jangan marah-marah Maaf, Maaf Yang Mulia Saya masih mau mempertegas lagi Apakah izin yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 6 Harus ini tertulis Atau boleh secara lisan Boleh secara lisan Baik, kita selesa di situ Boleh secara lisan Kita selesai diperdapatan mengenai ketulis ataupun lisan Oke Oke Di sini sudah membuktikan ada inkonsistensi dari hakim Seandainya tadi saya Maaf yang mulia Maaf Kalau bisa Jangan disampaikan seperti itu Narasi-narasi yang seolah-olah Pengadilan Saya tidak disembahkan Kami tidak ingin bergembang dalam peralian ini Ini barusan ini Kami ingin bergembang Jadi Kami berpatokan pada Perman nomor 5 Izin itu bisa dimanai secara tertulis Bisa dimanai secara selesa Konteksnya adalah pemberian izin oleh badan yang sakit Konteks dasarnya adalah pemberian izin oleh badan yang sakit Jadi Kenapa tadi saya bilang ada inkonsistensi Bukannya saya menuduh Bukannya saya marah-marah Yang mulia Tetapi Seandainya tadi saya tidak melawan Saya sudah gagal Yang mulia Karena Persepsi yang kami tangkap adalah Harus sudah tertulis Tetapi Yang mulia ternyata Merubah persepsinya Bahwa Tidak harus tulis Boleh secara lisan Saya menyampaikan ini Sementara Saya menyampaikan ini Sementara Dengan surat Saudara yang menyatakan Telah menajukan permohonan secara tertulis Saya memprosyek permohonan saudara Secara tertulis Yang saudara Juga itu adalah Permohonan perekaman Di tanggal 13 Desember 2020 Baik Saya mohon maaf Yang mulia Jadi seperti itu Kemudian saudara menyampaikan Kami mengajukan juga Di dalam Di dalam pokok perlawanan kami Setelah kami proses Di dalam pokok perlawanan Sudah pun Juga tidak menyampaikan Menyampaikan hal seperti itu Kami tidak 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 Apa Kami tentu harus melihat Ya Melihat Apa yang menajukan Dan Aturan apa yang diperlukan Dalam persidapat ini Saya kira Bisa dipahami ya Belum ya mulia Baik ya mulia Boleh saya bicara mulia Oke Jadi intinya Saya mohon maaf Silahkan silahkan Saya mohon maaf Apabila tadi Mungkin saya salah tangkap persepsi Jadi Boleh saya simpulkan Yang mulia tidak bermaksud Untuk memaksakan suatu tulis Tetapi maksudnya mulia adalah Boleh tertulis Boleh senyalisan Itu mulia Saya sudah simpulkan Sebelum sedang dimulai Nah berhubung sekarang Sedang belum dimulai Saya secara resmi Yang mulia Meminta izin Secara lisan Untuk pelibutan elektronik Yang mulia Demi untuk transparansi Dan anti KKN Yang mulia Apakah diizinkan Yang mulia Dalam persidangan ini Dalam persidangan ini Baik Jadi kami sudah menyampaikan Bahwa Karena kami sudah melihat Bahwa itu ternyata Ternyata sudah di upload Di sosial media Dan anda sudah Mengajukan hal tersebut Untuk persidangan ini Untuk persidangan ini Pada hari ini Kami belum mengizinkan Pemohon pelawan Untuk melakukan peliputan Persidangan hari Saya kira Terima kasih Yang mulia Atas responnya Jadi intinya Saya sudah mengajukan Iji digitalisan Dan sudah diterima Yang mulia Tetapi Ternyata Yang mulia Tidak mengizinkan Perekaman elektronik Yang mulia Kalau gitu Pertanyaan saya selanjutnya Adalah Apakah alasannya Yang mulia Baik Yang pertama Alasannya Tentu kita didasarkan Pada ketentuan pasal Itu menjadi Kewenangan pengadilan Jadi sakit Dalam Pemberian isi tersebut Yang kedua Yang kedua Kami menghindari Hal-hal yang Disalahgunakan Menghindari Penghubungan Informasi yang Disalahgunakan Kepada publik Jangan sampai Disalahgunakan Oleh Masyarakat Bukan Kemudian Dijadikan konten Dibadi Ini kan dijadikan Konten dibadi Dari saudara Ternyata Kemudian Sifatnya Prinsip Sifatnya Pribadi Perdataan Yang ketiga Untuk Periputan itu Tentu harus Dibasarkan Sebenarnya Pada undang-undang Periputan Seperti Peres Dan tentunya Tentunya harus Dibasarkan D Ketentuannya Sehingga Di dalam konteks Persidangan ini Kami Belum Mengizinkan Saudara Kemudian Saya kira Baik Terima kasih Yang mulia Atas responnya Saya sudah mengetik Semua kalimat Dari yang mulia Dan akan Saya respon Satu persatu Yang mulia Yang pertama Mengenai ketentuan Pasal Kewenangan Majelis Hakim Apakah ada Kewenangan Majelis Hakim Untuk Mengizinkan Menolak Mengizinkan Anda sudah membaca Pasal 4 Ayat 6 Bolehkah saya Masih bicara Mohan dikasih izin Jadi di dalam Pasal 4 Ayat 6 Sampai terakhir Tidak ada Kewenangan Majelis Hakim Untuk memberikan Izin Atau menolak Izin Yang mulia Anda baca Dulu pasal 8 Iya Boleh saya baca Iya Baca Saya baca Semua Baik 6 Pengambilan foto Rekaman audio Dan atau Rekaman audio visual Harus Seizin Hakim Ketua Majelis Hakim Yang bersangkutan Yang dilakukan Sebelum dimulainya Persidangan Mohan lagi Saya kasih Pendapat dulu Yang mulia Jadi Di dalam Pasal ini Yang mulia Menurut pendapat saya Tidak dimaksudkan Untuk memberikan Izin Atau menolak Memberikan izin Itu harus Seizin Anda baca Saya kasih waktu Yang mulia Untuk bicara Yang mulia Kasih waktu saya Untuk memberikan Pandangan Saya yang mulia Jadi Pasal ini Tidak dimaksudkan Untuk memberikan Izin Atau menolak Izin Kenapa Orang itu Pasti diizinkan Kenapa Karena sidang Terbuka Untuk umum Betul Oke Nah Tetapi Kenapa pasal ini muncul Kita bisa lihat Kembali di PERMA Tersebut PERMA 5 Tahun 2010 Di bagian Pertimbangan Yang mulia Pertimbangan Mohon maaf Yang mulia Saya cek kembali Di bagian Di bagian Ketentuan Ketentuan Sebentar yang mulia Saya cari dulu Oh di bagian menimbang Yang mulia Di bagian menimbang Yang mulia Bahwa Yang A Bahwa dalam Melaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman Yang merdeka Untuk menegakkan Hukum Dan keadilan Berdasarkan Pansansila Dan Undang-Undang Dasar Dan Republik Indonesia Perlu suasana aman Bagi hak Hakim Aparatur pengadilan Dan masyarakat Pencari keadilan Demi terbut Tidak pada adilan Yang beribawa Oleh karena itu Kita dapat simpulkan Yang mulia Bahwa PERMA tersebut Tidak dimaksudkan Untuk memberi Atau mengelak izin Coba banyak Perasanya Memberi rasa aman Baik ya mulia Makan yang pertanyaan Saya berikutnya Apakah Perekaman saya Membuat yang mulia Merasa tidak aman Tentu Saya tidak merasa nyaman Dengan Dengan Perekaman yang Sudah dilakukan Sehingga kami Dulu semadilis hakim Tidak memberikan izin Kepada saudara Untuk berhubungan ini Baik ya mulia Terima kasih Yang mulia Atas responnya Yang mulia Bahwa saya mengatakan Yang mulia Tidak nyaman Dengan Berhubungan Pelawan Pelawan Para persidangan Belum siap Ya Saya kira Bisa kita tunda Persidangan ini Saya tidak pernah Mata Saya belum siap Yang Artinya Dengan Dengan Kondisi Seperti Ini pun Saya pikir Terbuka Dental Pelawan Belum siap Dengan Dengan Apa yang Disampaikan Dalam Bandari Sakim Yang mulia Menyimpulkan Kami Kami tidak Dalam Kapasitas Untuk Berpihak Kepada Siapapun Disini Kami hanya Melaksanakan Apa yang Membagi Aturan Jujur Di awal Persidangan Anda sudah Merekam Ini Dan kami Tidak nyaman Dengan Kerekaman Itu Kalau kita Memkonteks Dengan Ketentuan Yang Anda Sampaikan Ya Baik Yang mulia Anda Anda Jangan Kemudian Apa Mengulur Waktu Dengan Durasi Rekaman Saudara Yang Kemudian Itu Kemudian Nantinya Apa Meminta Tanggapan Dan Komentar Yang Tidak boleh Begitu Kita harus Bujak Memahami Prodisi Saya kira Begitu Persidangan Saya buka Tolong Maaf Yang Mulia Jadi Bagaimana Ini Mohon Maaf Yang Mulia Mungkin Untuk Terjaga Yang Marwah Dan Kormatan Persidangan Yang Bulia Kami Mengusulkan Kepada Majelis Untuk Mempertimbangkan Ketentuan Peraturan Yang Sama Yang Pasal Satu Angka Delapan Angka Sembilan Apakah Bisa Dianggap Bahwa Ini Sudah Mengampas Jalan Persidangan Terima Ya Mohon Maaf Yang Mulia Mohonlah Diizinkan Saya sebagai Warga Negara Yang Mulia Untuk Berpendapat Kami Ini Warga Negara Sedang Mencari Keadilan Yang Mulia Jadi Tadi Kita Kembali Kepada Poin Nomor Satu Mengenai Kewenangan Majelis Hakim Dimana sudah saya bantah Tetapi yang mulia membantah kembali Bahwa merasa tidak nyaman yang mulia Tetapi yang mulia Di dalam PERMA 5 tahun 2010 Menimbang itu perlu suasana aman Bagi hakim Pertanyaan saya yang mulia merasa tidak nyaman Atau merasa tidak aman Kenapa ada pertanyaan Karena ini dua perasaan yang berbeda Saya patuh pada undang-undang Sebentar ya Saya mau di penambahkan ya Bagi saudara para pihak Konteksnya disini Adalah izin dari masri hakim Bahwa tadi sudah disampaikan Bahwa saudara untuk menyampaikan Izin permohonan izin untuk peliputan Dan masri hakim sudah menanggapi atas izin saudara Untuk tidak memberikan izin Jadi poinnya titik disitu Dan terkait dengan hal-hal Ataupun mungkin yang saudara baca Mungkin peraturan dan lain-lain Yang kaitannya dengan itu Itu nanti tidak akan habis kita bahas disini Karena memang itu luas sekali Nanti ada kalimat yang seperti ini Nanti akan pasti akan saudara Sampaikan pertanyaannya lagi Untuk mempersingkat untuk efektif efisien Persidangan ini Dan perkara lain masih menunggu lah Banyak untuk persidangan Saya sendiri sudah saksi sudah lengkap ya Pak Ia Di sana jadi mohon Harap dimaklumi Para pihak sudah menunggu juga Kasian juga Majelisnya sudah menunggu juga Untuk perkara lain Sehingga dapat kami sampaikan bahwa memang Ijen itu tidak diberikan oleh Majelis Hakim Untuk saudara berikut itu saja yang disampaikan Dan nanti sedang selatan Tolong dipilihkan Mohon maaf ya mulia Mohonlah kami ini warga negara Dikasih waktu Untuk memberikan pembelaan Yang mulia Kami dari tadi sudah melakukan Anda sudah diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan Kami sudah menyampaikan alasan-alasan Saya dipotong Saya dipotong terus ya mulia Tidak dipotong Anda sudah diberikan kesempatan untuk ini Jadi tolong dipahami Jadi Majelis Hakim meminta Anda Untuk memahami konteks dan konten yang terapis Baik ya mulia Mohon maaf ya mulia Mohonlah saya dikasih izin untuk memberikan tanggapan atas Dari Ibu Hakim ya mulia Tadi Ibu Hakim mengatakan Konteksnya memberikan izin Bahwa ini akan menjadi pendapatan Tidak akan habis Menurut saya tidak ya mulia Ini adalah negara hukum Hukum sudah tertulis dengan jelas Hukum ini tidak jelas Karena kita menggunakan persepsi pribadi kita Di luar dari undang-undang Di luar dari hukum Makanya ya mulia Saya memberikan persepsi saya sesuai dengan hukum Sesuai dengan yang tertulis di dalam undang-undang Di undang-undang Tidak untuk yang namanya perlu suasana nyaman Tetapi perlu suasana aman Oleh karena itu saya mohon ya mulia Apakah ya mulia merasa tidak aman Tidak nyaman Tidak nyaman Konteksnya bagaimana disampaikan Tentu ada Jangan dibawa digiring Seolah-olah ini digiring Dikiring ke hal-hal yang Menjadi bahan perdebatan Hal-hal Perasa-perasa yang menjadi bahan perdebatan Konteksnya kita adalah Perasaan 4 ayat Izin Sebagaimana disampaikan yang tadi Itu harus mendapatkan izin Dalam persidangan hari ini Kami tidak memberikan izin kepada Pelabuhan untuk Membuat Video Perekaman Konten dan sebagainya Ini kan sudah konten dan sebagainya Jadi kami tidak Mengizinkan saudara Di dalam konteks tersebut Jadi Demikian kami sampaikan Karena persidangan ini pun Sebagian disampaikan Kami pun juga ditunggu dengan Persidangan pelayanan Peradilan yang baik Sehingga Kita tidak boleh berlama-lama Di sini Di dalam hal yang Perbuatan yang 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 Artinya kalau persepsi Oh ini pendapat saya Ya kalau kita tunduk pada Aturan Undang-Undang Pernama Nomor 5 tahun 2020 Kata kunci di situ Harus mendapatkan izin Dari Majelis Hakim Konteksnya kan itu Nah Di dalam persidangan ini Sudah disampaikan Jadi Saudara Di dalam Hari ini Persidangan hari ini Tidak diberikan izin Untuk peliputan Video dan Rekaman Saya kira cukup jelas Belum cukup ya Mulia Boleh saya bicara Mulia Bagaimana Mohon maaf ya Mulia Setengah Ia Rekaman pomba Ia Baik Ya Jadi kami Tidak mengizinkan Tetap tidak mengizinkan Saudara Untuk peliputan Tetapi Dalam konteks Anda mau berbantah Di sini Silahkan Anda tuangkan saja Nanti di dalam Tanggapan saudara Ya Anda bisa Mengajukan tanggapan itu Ya Kami akan berikan Simpanan kepada saudara Jadi Sekiranya jelas ya Jadi kita tidak Dalam konteks Berdebat Jadi Anda tuangkan saja masing-masing Ya Di dalam Di dalam Di dalam tanggapan saudara Ya Lalu kita Nantikan tanggapan terlugat Kalau Anda mau menanggapi Silahkan Sekiranya Bukti Ya Ini kan menanggapi kami Anda kan menanggapi Apa yang kami sampaikan Kami kan sudah menyampaikan Secara jelas Belum jelas ya Mungkin bisa diri Berkepasal 1 atau 8 Ya Pada intinya Persidangan yang Belum dibuka ini Adalah Tidak diberikannya Ijin Itu saja Nah itu saja Poinnya disitu Nah Maaf ya Terkulang Sebentar ya Sebentar ya Sebentar ya Saudara Kalau tadi menyampaikan Dipotong Tidak boleh Sementara Majelis Hakem Untuk berbicara Juga saudara memotong Nah ini Nah ini yang perlu dipertegas Intinya Untuk menghemat Atau menghemat waktu Kita Jalannya persidangan Ini kan Jawaban ya Ini acaranya jawaban Dari Terlawan Dan semua Di dalam Peradilan Tata Usaha Negara Itu adalah Sifatnya Semuanya itu Administrasi Tata Persulatan Arti disampaikan Juga dalam Persulatan Tidak konteks Dalam berdebat Apa yang saudara Tuangkan dalam jawaban Nanti saudara akan menulis Di dalam Menanggapi juga Nanti mungkin dalam Kesimpulan Silahkan dituangkan Sehingga Hal-hal yang tadi Saudara sampaikan Mungkin kaitannya Dengan keberatan Majelis Hakem Tidak memberikan izin Terhadap saudara Untuk Merekam Silahkan nanti Semuanya dituangkan Dalam kesimpulan Saudara Silahkan Sebanyak-banyaknya Cari aturan Yang memang Memang Menurut saudara itu Pas ya Silahkan Jadi Semua apa yang saudara Sampaikan Aturan-aturan Itu nanti silahkan Dituangkan dalam Kesimpulan Sementara Untuk persidangan hari ini Majelis Hakem Tidak memberikan Tidak memberikan izin Itu tidak cukup jelas Maksudnya seperti itu Belum cukup jelas Saya boleh bertanya lagi Saya ingin bertanya lagi Anda tuakan aja Di dalam Respon saudara Tidak 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 Kami sudah memberikan Sikap Sekali lagi Kalau Anda tidak bisa Mentaati Persidangan ini Tolong diperhatikan Saya taat pada persidangan Kalau taat pada persidangan Maka kami sudah menyampaikan Kami tidak ada konteks Memberikan izin kepada saudara Di dalam Keliputan video Maupun rekaman Baik yang mulia Tolongnya dipahami ya Saya dipotong lagi ya Saya belum selesai bicara Saya diam Ya mulia Jadi saya kira jelas Sikap manjiris Hakem Ya Saya sudah menyampaikan Kemudian Hakem Anggota juga Sudah menyampaikan Di dalam konteks ini Saya kira Demikian sebelum sidang dimulai Mungkin petugas sidang Nanti Tolong Disampaikan Gimana Ya Saya kira Demikian ya Belum ya mulia Apa yang Anda Mau sampaikan Baik ya mulia Tadi kan Yang mulia bicara Saya sudah diam Sekarang mohon Saya bicara Dikasih waktu dong Yang mulia ya Kami ini baga negara Sedang mencari keadilan Yang mulia Saya perlu mempertanyakan Maksudnya Itu merasa Tidak nyaman Dan tidak aman Apabila Tidak nyaman Tentu saja Ini tidak berhubungan langsungan Permal nomor 5 Bagian menimbang Bagian A Cukup Sudah Belum ya mulia Belum Jadi Menurut hemat saya Yang mulia Dalam permat tersebut Tidak ada kewenangan hakim Untuk memberikan Atau menolak Perekaman Yang mulia Semua orang boleh merekam Tetapi Perlu diatur Itu yang dimaksudkan Di dalam permat 5 tahun 2010 Yang mulia Maksud permat tersebut Adalah untuk mengatur Jangan sampai Orang banyak wartawan Ceklek 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 Di dalam dunia ini Saya melihat persidangan Yang terbuka untuk umum Itu dilarang merekam Yang mulia Terbukti Dari permal 5 tahun 2010 Tidak ada larangan perekaman Dan tidak pula Diberikan izin Atau kewenangan Kepada hakim Untuk menolak Atau tidak mengizinkan Orang-orang Untuk melakukan perekaman Semua orang boleh merekam Dalam persidangan terbuka Untuk umum Yang mulia Tetapi perlu diatur Yang mulia Jadi yang saya maksudkan Bukannya saya menolak Untuk penolakan hakim Tetapi memang tidak ada Kewenangan tersebut Yang mulia Di dalam perma tersebut Semua persidangan Yang terbuka untuk umum Adalah persidangan Yang boleh dibuka untuk umum Dan terbuka untuk umum Dan demi transparansi Dan demi semangat anti KKN Tentulah saya Perlu untuk merekam Yang mulia Kalau ini rekaman Tidak dilakukan Siapa yang tahu Apa yang terjadi Di dalam ruangan ini Yang mulia Hanya kita-kita Dan Tuhan yang tahu Apa yang terjadi Dalam persidangan ini Yang mulia Apakah terjadi Pemberian uang Dalam persidangan ini Tidak ada yang tahu Yang mulia Apakah terjadi Sesuatu yang tidak Kita inginkan Tidak ada yang tahu Yang mulia Hanya kita dan Tuhan Yang tahu Apa yang terjadi Dalam persidangan ini Itulah makanya Permah ini Maksudnya Bukan untuk Melarang orang merekam Permah ini Tidak dimaksudkan Untuk tidak Mengizinkan orang merekam Ataupun mengizinkan Tidak Permah ini Dimaksudkan untuk Mengatur peretaman Itu yang mulia Dan itu saya Bukan pendapat pribadi Tetapi saya hanya Membaca di dalam Permah yang mulia Saya baca sekali lagi Karena Anda Mengatakan pada Tunduk pada Peraturan penerbangan Maka Kami pun juga Dibasarkan pada Permah yang sama Ini kan Memahami saja Yang mungkin Sedikit berbeda Saya baca Pengambilan foto Rekaman video Dan atau Rekaman audio visual Harus Seizin Harus Seizin Hakim Tomadilis Yang berdasarkan Sebelum Sedang Dimulai Sebelum Sedang Dimulai Harus Seizin Ya Anda bisa Faham Konten Sedikan Harus Seizin Di dalam Konten Persidangan Ini Karena Sedang Juga Belum Dimulai Kita berdebat Berkait Kita Berbeda Berdapat Berkait Dengan Buat Ini Wajus Hakim Sudah Disampaikan Tadi Ya Tidak Mengizinkan Untuk Dilakukan Pelikutan Gitu Ya Seperti Karena Konteks Yang Anda Mengandalkan Bahwa Ini Peraturan Permanfaat Maka Kami Sampaikan Peraturan Permanfaat Konteks Terbuka Untuk Sifat Yang Terbuka Untuk Siapa Saja Bisa Melihat Dimuka Tetapi Konteks Di dalam Perekaman Tentu Perlu Diatur Makanya Permain Kenapa Permain Ada Untuk Menghindari Perekamanya Penyebaran Informasi Yang Tidak Sesuai Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukan Penyebaran Informasi Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukan Penyebaran Video Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukan Untuk Kementinian Pribadi Kan Banyak Yang Seperti Ini Pers Yang Tidak Ada Masalah Hakim Membuka Ruang Kepada Pers Kepada Media Masa Online Selakan Karena Memang Ketentuannya Adalah Mereka Diberikan Kewenangan Untuk Menyebar Informasi Liputan Tunduk Pada Undang Undang Pers Kalau Semua Orang Diberikan Hak Untuk Melakukan Video Menjadikan Sebagai Sebuah Konten Tentu Ini Sudah Kebablasan Negeri Ini Ada Aturan Ada Rule Yang Harus Dijalankan Orang Bebas Demokrasi Tetapi Bukan Berarti Kebebasan Menjadi Kebablasan Tidak Boleh Peliputan Itu Kan Ada Aturannya Siapa Yang Boleh Meliput Menyebarkan Informasi Siapa Apakah Semua Orang Ada Aturannya Ada Mekanismenya Ada Aturan Ada Rule Yang Diatur Makanya Undang Undang Ini Di Menjaga Baruah Persidangan Itu Ditegaskan Saya Kira Cukup Jelas Mada Saki Memberikan Informasi Kepada Para Pihar Kami Tidak Punya Kepentingan Apapun Di Dalam Perkara Ini Kami Hanya Menjaga Hanya Menjaga Bagaimana Undang Ini Tetap Djalankan Bagaimana Para Pihar Mendapat Berlindungan Sebagaimana Saya Katakan Tadi Kami Tidak Ini Informasi Konten Video Ini Desebar Buat Oleh Orang Yang Menggunakan Untuk Kepentingan Pribadi Anda Menjadikan Ini Sebagai Sebuah Konten Pribadi Di Dalam Youtube Kalau Kemudian Pers Yang Melakukan Informasi Perekaman Video Tidak Masalah Disitu Memang Aturannya Menyumurkan Informasi Video Perekaman Untuk Memberikan Pencerahan Kepada Publik Dan Ini Sifat Buka Buka Untuk Kepentingan Pribadi Nah Konten Yang Anda Buat Itu Untuk Kepentingan Pribadi Saudara Kan Begitu Konten Youtube Nah Ini Yang Kemudian Menjadi Pertimbangan Untuk Di Dalam Persidangan Untuk Kita Sama Sama Menjaga Ya Jangan Sampai Ada Hal Hal Ada Pihak Yang Dirugikan Dengan Adanya Penyebaran Informasi Ya Konten Yang Menjadi Persepsi Berbeda Di kalangan Masyarakat Nah Ini Kiranya Perlu Dipahami Majlis Saking Memberikan Kesempatan Tepada Umum Tepat Umum Tentunya Dengan Koridor Dengan Aturan Main Sebagaimana Yang Sudah Saya Kira Ini Sudah Saya Sampai Kalau Memang Saya Tunda Persidangan Ini Kalau Memang Tidak Siap Ya Jadi Para Pelawan Memang Pelawan Saya Kira Kami Sudah Memberikan Ketegasan Di Dalam Persidangan Bagaimana Mau dilanjutkan Atau Tidak Baik Yang Mulia Terima Kasih Atas Respon Saya Akan Merespon Kembali Dari Kalimat Yang Mulia Barusan Yang Sudah Saya Ketik Semuanya Yang Mulia Mengatakan Bahwa PERMA Ini Dibuat Untuk Menghindari Penyebaran Informasi Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukan Penyebaran Video Yang Tidak Sesuai Peruntukan Untuk Kepentingan Pribadi Tetapi Yang Mulia Kalau Saya Baca Kembali Di PERMA Menjelaskan Tentang PERMA Itu Ya Bicara Satu Satu Yang Mulia Jangan Dipotong Potong Jadi Sekirapun Juga Tidak Tidak Minik Ya Ya Saya Kira Kalau Memang Tidak Mentati Persidangan Aturan Main Saya Kira Apun Juga Sidang Belum Dibuka Jadi Kita Lanzat Di Pergera Lain Ya Kalau Dari Kami Terlawan Sudah Siap Yang Buda Dan Kami Berupaya Maksimal Memang Tata Persidangan Apakah Kembali Lagi Masuk Dari Kampil Apakah Sikap Dari Pelawannya Tidak Bisa Dikategorikan Memenuhi Pasal Satu Angka Delapan Angka Sembilan Akur Ya Maksudnya Kalau Memang Salah Satu Pihak Tidak Siap Tidak Tidak Menggunakan Hanya Seperti Itu Sebenarnya Sudah Dari Kami Sudah Siap Dan Kami Berusaha Memakui Besidangan Seperti Itu Oke Baik Kita Terima Apa Perlawanan Saudara Keberatan Saudara Jawabannya Oke Tidak Perkarangan 648 Dibuka Baik Perlawanan Kemudian Terlawanan Hadir Berusaha Bagaimana Penuh Dan Sinang Pertanyaan Mulu Hari ini Kita Beri Tandaman Saudara Terkait Tandaman Saudara Ada Yang Juga Kemudian Sambung Hai B Ini adalah Presidangan Sebelum Kami Meminta Soal Yang Tertuang Di dalam Jawaban Saudara Yang Adir Dan Persidangan yang hadir dari biaya pelawan terlawan pada hari ini adalah nomor tiga dan nomor lima Hai nomor tiga dan Hai ini sudah masuk berkasih tadi sudah nomor tiga dan lima Rahmat Radia Kurniawan dan Tony Ramanah bersidangan sebelumnya sudah dia juga yang kemarin dihadirkan tapi kami minta kembali karena untuk dijawabkan oke ya sudah ya hai 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 yang mulia saya izin untuk melihat yang selesai ya iya terlalu ada ini yang kemarin berkas ya yang diberkasi yang ada tanda tangan ini yang kemarin berkas ini sudah kami masukkan ke SPM ini ini hai 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 yang mulia saya mohon untuk melihat surat tugasnya percaya uang-angguri Terima kasih. 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 Biasanya kan ada yang namanya replik-duplik Ada yang gugatan, ditanggapi Kemudian kita menanggapi kembali Itu kalau gugatan, sifatnya gugatan biasa Karena ini acara biasa Gugatan dengan agenda, persidangan, acara biasa Ada gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan Dan seterusnya Tapi karena ini acaranya singkat Dan itu hanya memenuhi konteks dari perlawanan yang dituangkan oleh ketua Atas gugatan saudara Tentu konteksnya adalah Gugatan, tanggapan daripada terlawan Kemudian bukti Dan ini sikap menjadi sakin terhadap Perlawanan saudara, gugatan perlawanan, tanggapan, dan bukti Seperti ini Baik, bagaimana dengan keterangan saksinya, Mulya? Saksi untuk membuktikan apa? Saksi-saksi yang hadir, Mulya? Saksi, kita tidak dalam konteks memuji pokok Belum dalam konteks memuji pokok perkara Setuju ya, Mulya? Maksud saya Jadi perlawanan ini dalam konteks Menilai penetapan ketua punadilan Apakah itu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat 1 Proof A dan B atau tidak? Kita belum memuji pokok persoalannya Kecuali gugatan saudara ini Kemudian lolos dis Dan kami menyatakan batal penetapan ketua Ini baru kemudian gugatan ini masuk pada pemeriksa pokok sengketanya Baik, Mulya Saya mengerti, Mulya Memang kita sedang mempermasalahkan mengenai ketetapan Maksud saya Jadi dalam pasal 62 ayat 1 huruf A ke E itu kan Salah satunya ada yang namanya keterangan saksi Maksud saya Apakah keterangan saksi itu bisa diterima juga? Kalau Anda ingin mengajukan saksi di dalam proses penyukian silahkan Oke, itu setelah penyukian? Penyukian Eh, setelah dokumen ya? Setelah dokumen, bukti surat Setelah dokumen, bukti surat Baru kita masuk ke saksi Semoga apa artinya kalau kemudian Anda ingin menghadirkan saksi Terkait dengan penetapan ketua atas pasal 62 Relevansinya apa? Ini yang gini Kami memberikan pemahaman ini Supaya pemunggahan, supaya para pihak ini Betul-betul secara efektif Melihat persoalan ini Ini belum masuk dalam konteks pokok perkara Ya, belum masuk dalam konteks kemoji keabsahan tindakan Belum masuk Ini masih kulit tua Dalam pasal 62 itu saya bacakan Karena disini juga ada para pihak Saya kira mungkin Bapak ya Hadir disini Konteks pasal 62 saya bacakan ya Pokok gugatan nyata-nyata tidak masuk dalam luwena Yang kedua Syarat gugatan Di dalam pasal 56 tidak terpenuhi Yang ketiga Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang melayak Yang keempat Apa yang ditutup dalam gugatan Sebenarnya sudah terpenuhi Yang terakhir Gugatan diajukan sebelum waktunya Inilah yang kemudian menjadi alat uji Dikaikan dengan fakta Dikaikan dengan bukti Dika ada Yang sesuai Ini kan konteksnya ini Masuk kulit luar Masuk formalnya Belum masuk pada pokok Tapi kalau kemudian para pihak Menginginkan diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi Silahkan saja Tapi itu tadi Apakah kemudian itu efeksi Buat bukti ya Terserah Saya kira begitu Jelas ya Berarti boleh ya Silahkan Kalau ada yang menghadirkan saksi Ke lima lima tersebut juga boleh ya Oke Tapi relevansinya dengan bukti dan saudara Contoh begini ya Kita kasih contoh ya Ditetapkan oleh hakim Bahwa bukti ini tidak memenuhi peratun nomor dua Oke Sifatnya umum ya Sifatnya umum bukan individual Baik ya mulia Nah Salah satu Yang bisa untuk menjadi ukuran Atau menjadi pertimbangan Apakah ini individual atau umum Tentu saja saksi bisa membantu ya mulia Terutama Conteks apakah ini Dia sifatnya individual Kan konteksnya dari teoritis ya Itu konseptual Tidak konseptual ya mulia Praktikal Ini adalah tindakan aktual Perlaku aktual Faktual Jadi maksud saya begini Supaya yang mulia bisa mendapatkan Pemahaman yang clear Kan tentu saja yang mulia Mesti menyimpulkan dari semua alat bukti Ya kan Jadi kalau kemudian dianggap Kami sebenarnya Ya kami bisa memahami itu Baik lewat Pendekatan undang-undang Dan pendekatan konsep Yang dikatakan yang sifatnya umum itu Seperti apa Ada klasifikasinya Ya Yang dikatakan umum Kaifah itu kan ada klasifikasinya Itu diatur oleh undang-undang Dan diatur oleh Pendekatan teori-teori yang diperoleh para pakar Jadi itu Maju syakim sudah Dalam Kalau kemudian para pihak Kemudian menambahkan dengan Oh ada saksi ahli Ada saksi Bahkan ahli Silahkan Kami pun juga tidak memaksakan Kami memberikan ruang kepada saudara Untuk itu silahkan buktikan Berarti boleh ya Sepanjang itu memiliki relevansi dengan ketentuan Pasal yang kami sebutkan Saya kira jelas ya Oke Tidak berlama-lama lah ya Ada yang sama? Iya Pemahaman saksipun juga harus saksi fakta Kalau Anda mau menyampaikan Fakta Fakta itu apa? Yang dia lihat Yang dia lihat Jadi yang dirasakan Saya kira begitu Dan tidak memiliki kaitan saudara Dan saya kira demikian ya Ada hal-hal yang bisa diadikan sebagai saksi Ada yang benar Oke Sehingga kita tidak berdebat Tidak lagi Cukup ya Saya kira seperti itu ya Ada lagi yang belum jelas Belum Ada dua hal yang mulia Kami juga mengandai waktu yang mulia Ada dua hal terakhir saja Yang pertama Terkait pesidangan sebelumnya yang mulia Ada Keresahan dari pelawat Terkait surat kuasa kami Yang tidak sesuai dengan Apa namanya Yang dianggap tidak sesuai dengan agitas yang mulia Sebenarnya saat itu kami Ingin membantah yang mulia Cuma karena Waktu yang menggunakan Untuk berdebat Diskursi sebagaimana Saat itu sudah terlalu lama yang mulia kami Akhirnya memutuskan untuk mengalah dan Mengikuti anjur dari yang mulia Mengalahnya di mana yang mulia Kami dapat berbentukan bahwa Surat kuasa kami Sebenarnya sudah sesuai dengan isi relas Oke Kalau kita berkenankan Kami dapat mengajul ke depan Tapi bila tidak Cukup Ya cukup ya Sejatinya legal standing Rekan kami sebelumnya Itu sudah sesuai dengan isi relas Ini yang pertama Yang kedua Sekali bisa terakhir yang mulia Tadi sudah disampaikan oleh Mas Jelis Sebelum Sitar Bahwa Ini masih belum ada isi Terkait keliputan yang mulia Sementara sampai dengan detik ini yang mulia Dari pelawang masjid Kami tentu akan singgapi Dan itu terdata dalam berita acara bersidang Kalau itu kita jadikan perdebatan di sini Tentu Ya Kami tentu menghormati hak Dan bersidangan ini Biar berlangsung secara efektif Kami sidangkan Saya kira cukup ya Belum yang mulia Apa lagi Terkaitnya apa Kan Yang tadi kan Terlawan Mengatakan Ada dua hal terakhir Dari telawan Saya kira tidak perlu ditanggapi mas Terlalu yang mulia Itu Kami tidak Kalau mau ditanggapi itu Jadi Saya tidak berdebat Bolehkah saya bicara Jadi saya kira cukup ya Dan itu terkait dalam berita acara Jadi Anda tidak perlu menanggapi itu Nah terkait dengan bukti Saya kira Para persidangan akan datang ya Belum yang mulia Saya belum cukup yang mulia Apa yang Anda Ingin sampaikan Kalau yang mulia mau tahu Tentu saya boleh bicara Ya silahkan Baik yang mulia Yang pertama Tadi terlawan mengatakan Dua hal terkait Ini berhubungan dengan saya Bukan tidak berhubungan Yang pertama adalah Keresahan pelawan Surat kuasa Dianggap tidak sesuai Tetapi kami ingin membantah Bahwa Suat tugas Bahwa kami merasa Ini sudah sesuai legal standing Tetapi Terlawan sama sekali Tidak memberikan bukti apapun Dan yang mulia Langsung percaya begitu saja Begitu yang mulia Itu satu Tapi saya tidak langsung minta Dibuktikan dan sebagainya Tetapi Mohon maaf Kalau bisa lain kali Kita tidak langsung percaya Semena-mena Sebegitu saja Dengan perlawan Apa yang diucapkan Itu satu yang mulia Yang kedua Mengenai Sebelum sidang Bahwa ini sudah Belum ada izin Sampai dengan detik ini Dari perlawan Masih melangsungkan Bla 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 Dan sebagainya Oke Itu kan tadi Masih belum selesai Kita bicarakan yang mulia Tetapi yang mulia Sudah secara sepiak Membuka yang mulia Tanpa ada resolusi Tanpa ada conclusion Terhadap masalah perekaman Cukup ya Belum yang mulia Belum cukup yang mulia Jadi sebentar Saya terus stop saja Karena bukan hanya saudara yang Tentunya harus Dilayani Banyak Banyak persoalan yang Dihadapi oleh masyarakat Di luar sana Yang tentunya Pelayanan pengadilan Harus cepat Jadi saya kira Tidak perlu ada tanggapan Hal-hal yang seperti ini Jadi kami tidak menanggapi lagi Jadi Kami mengambil sikap Untuk membuka persidangan Karena tentunya Persidangan ini harus Tetap dijalankan Dan tentunya Persidangan lainnya Menunggu majelis sakit Untuk sidangkan Dan kami Bukan hanya Di sini Ada nomor perkara Yang sudah siap Ada saksi Dan sebagainya Yang tentunya Juga harus disidangkan Di dalam rangka Memberikan pelayanan Kepada masyarakat Pencari keadilan Saya kira tidak perlu Berlama-lama lagi Persidangan akan datang Tanggal 30 ya Tanggal 30 Januari 2024 Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Agenda sini kita adalah Bukti surat Para pihak Jadi para pihak Tidak perlu dipanggil lagi Karena pemberituan ini Merupakan panggilan Resmi pengadilan Demikian kesidangan hari ini Sejati-jati akan selesai Belum yang mulia Saya belum cukup yang mulia Saya belum cukup yang mulia Saya belum cukup yang mulia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!